Diperkirakan musim kemarau di Kota Jambi masih akan terus berlangsung. PDAM Tirtamayang Kota Jambi siap salurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirtamayang Kota Jambi siap salurkan bantuan air bersih ke masyarakat Kota Jambi yang terdampak kekeringan. Pasalnya musim kemarau ini membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sejauh ini PDAM Tirtamayang Kota Jambi masih melihat situasi dan perkembangan di lapangan. Jika ada keluhan dan permintaan dari masyarakat, air bersih akan segera disalurkan langsung. Direktur utama PDAM Tirtamayang Kota Jambi, Dwi Ke Riantara, mengatakan pihaknya juga masih menunggu penugasan dari pemerintah Kota Jambi terkait penyaluran air bersih. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh PDAM dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Ini nanti kita akan melihat perkembangan situasi. Jika musim kemarau itu berlanjut, biasanya akan terjadi krisis air di banyak tempat di Kota Jambi. Kemungkinan kita akan mendapat penugasan lagi dari pemerintah kota untuk memberikan bantuan. Nah kami akan siap melaksanakan itu jika diperlukan. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, puncak musim kemarau masih akan terjadi hingga Agustus 2024. Namun masih terjadi intensitas hujan dengan kategori ringan hingga sedang. Heru Syaputra, Jek TV melaporkan.